McDonald's lawan Starbucks, kentang goreng lawan kopi, dan Barbie melawan LOL. Ini perang! Sudah siaran langsung? Tunggu sebentar. Selamat datang di pertempuran perusahaan terbesar. Starbucks melawan McDonald's. Tapi pertempuran ini tidak biasa saja. Tidak ada kopi atau burger keju ganda yang akan bersaing hari ini. Ini pertempuran boneka. Temui kehidupan nyata LOL. Oh, dia belum bangun juga. Kau sudah datang ke tempat yang tepat. Latte Fenty untuk bayi LOL. Ini dia. Sekarang kau seperti boneka dan tidak seperti monster mengantuk. Dan Barbie kami mempersembahkan McDonald's. Di mana dia? Tunggu dulu. Dia tidak bisa tahan dengan kentang goreng. Nah, para kontestan sudah di sini. Ayo mulai! Tugasnya adalah membuat kafe Starbucks dan McDonald's untuk boneka LOL dan Barbie dari kota. Oke, ayo kita mulai. Babak pertama. LOL memuja Starbucks. Dia bisa menciptakan dengan cepat interiornya. Dia sangat cepat melakukannya. Lapisi kotak sepatu dengan cat putih. Buka dan cat dasarnya coklat. Ambil kertas dengan pola persegi hingga seperti ubin dan rekatkan ketutup di dalamnya. Pasang modelia coklat ke sepotong styrofoam. Buat tekstur tanah. Buat lubang di dalamnya memakai penusuk. Pasang potongan ketutupnya. Tutupi tepinya dengan penggaris kayu. Hiasi pintu masuknya dengan pengaduk kopi. Letakkan bunga buatan di dalam pot bunga styrofoam. Ulangi pot bunga yang sama di sisi lain pintu masuk. Tempelkan logo Starbucks yang dicetak dan menu ke bagian kotak. Luar biasa! Kafe ini benar-benar nyaman. Barbie sedang mengikuti. Kotaknya berubah menjadi McDonald's hanya dalam satu menit. Potong dua lubang persegi panjang dengan ukuran berbeda di kotak tanpa tutup. Pewarnai dengan cat akrilik persik. Cat dasar di dalamnya lalu cat kuning. Tentukan beberapa batu bata di luar. Tempel beberapa batu bata kardus. Tambah panel samping berwarna ke dalam. Meja kasir terbuat dari ubin dan penggaris domino. Tempelkan M dan nama di atas. Tutupi dinding samping dengan sedotan koktel warna McDonald's. Jadikan seperti tirai. Potong penutup kanopi dari plastik merah. Taruh di atas jendela. Barbie membuat mini McDonald's yang asli. Tidak ada antrian di sini. LOL menambahkan pencahayaan dari serangkaian lampu dengan baterai. Dia memperhatikan detailnya. Apa yang dikatakan juri? Biar aku pikirkan. Keduanya bagus. Skornya 1-1. Babak kedua, ayo buat desain interiornya. Barbie membuat bangku untuk pengunjung McDonald's. Cetak pot guas kosong pada kulit oranye. Potong lingkaran dan tempel ke bawah potnya. Lapisi tabung karton dengan cat akrilik gelap. Taruh pot di atasnya. Taruh bangku di dekat meja. Lihat banyak ide tidak biasa di saluran kami Oki Toki. Berlangganan untuk menikmati trik dan resep menyenangkan. Ikuti tautan di deskripsi. LOL membuat meja kasir dan juga bangku Starbucks. Tempel penggaris ke kotak domino kayu kosong. Cat penggaris warna coklat. Tempel logo Starbucks yang dicetak ke kotak. Taruh fas mainan dan gelas. Hei, jangan mengintip. Tidak mungkin, aku punya kafeku sendiri. Tempel strip kulit imitasi ke topi putih. Pasang lingkaran kulit imitasi di atasnya. Buat kursi bar. Potong sedotan menjadi beberapa bagian dan lapisi dengan cat. Tempel sedotan ke penggaris. Pasang kursi di atasnya. Buat deretan kursi bar. Ayo hiasi kafenya. Tamu kami punya sesuatu untuk diduduki. Meja kasir dan bangku mengambil tempat itu. Jangan lupa dengan bunga. Waktunya habis. Kontestan kita selesai. Tapi aku lebih suka desain Starbucks. Skornya 2 untuk LOL dan 1 untuk Barbie. Babak ketiga sangatlah rumit. Kami membalikan kontestan kami. Dan tugasnya adalah mendekorasi dinding kafemu. Akan ada panel iklan besar di McDonald's. Pasang pengaduk kopi kedua sedotan koktel berturut-turut. Tambah poster cetak dengan iklan McDonald's di atasnya. Lampirkan menu dan poster cetak ke bagian dalam kotak. Tempatkan papan poster. Akan ada gambar di Starbucks. Pasang gambar cetak kecil pada potongan pengaduk kopi. Bentuklah bingkai. Foto-foto itu mengambil tempat mereka di dinding. Sekarang kafenya bahkan lebih nyaman. Ayo hitung. McDonald's menang di babak ini. Kau bisa melihat iklan dari jauh. Skornya 2 sama. Babak keempat. Boneka sembuhan yang harus bekerja. Karena kafe-kafe ini dibuat untuk mereka. Lihat yang mereka lakukan. Barbie memutuskan tidak ada cukup cahaya di McDonald's. Dia tambahkan lampu. Pasang tempat balon ke topi putih. Dan gantung sebagai lampu. Ini dia. Gantung lampu di langit-langit. Aku bisa melihat makanan bahagiaku. Boneka LOL menciptakan item terpenting dari dekorasi interior. Ini kulkas untuk sungguhan. Potong botol elmer kosong dengan cutter. Bentuk lemari es dengan rak. Tutupi tepinya dengan kertas busa. Masukkan permen boneka. Tempatkan kulkas di sudut. Kerja bagus boneka? Hebat! Starbucks menang! Skornya adalah 3 untuk LOL, 2 untuk Barbie. Babak final ada di depan. Ini menjadi serius. Kita harus selesaikan dekorasi kafenya. Bungkus spons dengan kulit imitasi. Buat sofa dan kaki dari spons yang berbeda. Tutupi kapas dengan kain polkadot. Buatlah bantal. Buat kaki untuk meja dari ubin domino. Potong kotak domino dan letakkan sebagai atas meja. Tempelkan logo Starbucks. Tutupi dengan sepotong plastik bening persegi panjang. LOL meletakkan sofa lembut dan meja di kafe. Minum kopi di sini sangatlah nyaman. Dan ada mesin kasir McDonald's. Bersihkan botol lem bening dan lepaskan labelnya. Potong atas dan lehernya. Cat dasar dengan cat akrilik. Lapisi dengan cat akrilik oranye. Tempelkan logo McDonald's. Beri lem di ubin domino hitam. Itu menjadi layar. Kasirnya kosong. Ayo datanglah. Sekarang McDonald's terlihat sangat nyata. Baiklah, pertempuran hampir berakhir. Kita akan putuskan siapa pemenangnya. Boneka LOL dengan Starbucks menyegarkan atau Barbie dengan McDonald's-nya yang lezat. Suasananya semakin tegang. Para gadis siap mendengar hasilnya? Pilihan juri adalah Starbucks. Yeay, ini adalah kemenangan LOL. Selamat untukmu. Ini kafe boneka terbaik yang pernah ada. Kami ucapkan selamat tinggal pada penonton. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal semuanya. Ups, sepertinya kita lupa mematikan kamera. Siapa yang akan membersihkan ini? Aku lagi? Hah? Suka adu boneka kami? Beri komentar mana yang kalian suka. Karya Starbucks untuk LOL atau McDonald's untuk Barbie? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak melewatkan cerita boneka baru dari Troom Troom. Terima kasih telah menonton.